Pemirsa, kebetulan ini adalah malam senin, pas gue upload video ini malam senin ya, dan kebanyakan para pelajar merasa takut pada malam senin, seakan malam senin adalah malam yang menakutkan dan horor, karena itu kami membuat video edisi malam senin yang sedikit menakutkan, karena yang kita bahas kali ini adalah mayat, oke selamat menyaksikan. Woi intronya Kematian merupakan sebuah ketentuan yang akan dihadapi oleh semua manusia, bahkan hewan dan juga tumbuhan, sebab yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun model kematian manusia itu berbeda-beda, mungkin aku harus ganti logat bicara ya, supaya rada-rada menakutkan gitu. Ada yang mati dengan cara yang baik, dan ada yang mati dengan cara yang buruk, bahkan ada yang mati dengan cara-cara yang aneh. Orang-orang berikut ini meninggal, dan mayatnya baru ditemukan setelah puluhan tahun kemudian. Ia tersembunyi dengan sendirinya, alay banget cara gue bicara ya, biasa aja kali ya, dan baru ditemukan puluhan tahun setelah kematiannya. Dan berikut adalah 5 penemuan mayat yang hilang selama puluhan tahun setelah pesan-pesan berikut ini. 71 jasad awak kapal selam Inggris ditemukan setelah 73 tahun menghilang. Sebuah kapal selam Inggris dengan 71 jasad awaknya, yang terlibat dalam misi Perang Dunia Kedua, telah ditemukan setelah lebih dari 73 tahun hilang di Laut Mediterania. Kapal tersebut terlibat dalam misi Perang Dunia Kedua, dan menghilang sejak sekitar 2 Januari 1943, bersama dengan 71 awaknya. Kapal selam itu meninggalkan Melta pada 28 Desember 1942, dengan misi pertama untuk menghancurkan dua kapal perang Italia ketika mereka lego jangkar di pelabuhan La Magdalena. Namun setelah mengirim sinyal pada 31 Desember, kapal itu menghilang tanpa jejak. Ya iya emangnya kapal ada jejaknya. Para pejabat militer saat itu, mengasumsikan bahwa kapal selam itu telah tenggelam. Ya iyalah namanya kapal selam pasti, pasti tenggelam bego. Aku nggak bego. Bordon mengatakan, sepertinya kapal itu mungkin tenggelam dengan udara kosong di dalamnya, yang menyebabkan para kru akhirnya meninggal karena kekurangan oksigen. Kapal itu tidak akan dipindahkan dan akan tetap menjadi kuburan perang. Empat, jasa tersembunyi di cerobong asap selama 27 tahun. Seorang pria Amerika Serikat ditemukan terperangkap di dalam cerobong asap sebuah bank. Pria asal Louisiana Amerika Serikat itu telah lama meninggal saat ditemukan. Dan setelah dihitung, dia terperangkap di situ selama lebih dari 27 tahun. Tulang-belulang pria yang kemudian diidentifikasikan bernama Joseph Schekschmider tersebut ditemukan saat para pekerja sedang melakukan renovasi di Bank of Abbey File. Pria itu hilang pada Januari 1984, menjelang persidangan dirinya atas kasus kepemilikan kendaraan curian. Demikian diberitakan media lokal. Polisi tidak menduga adanya unsur kejahatan dalam kematian Schekschmider. Menurut kepolisian, pria itu kemungkinan tewas akibat dehidrasi dan kelaparan setelah memanjat ke cerobong asap bank dan terjebak di dalamnya. Namun, mengapa dia berada di cerobong asap tersebut masih tanda tanya. Schekschmider masih berumur 22 tahun saat dirinya dilaporkan hilang. Pada kerangkanya ditemukan sarung tangan, juga sebuah jam tangan, dompet, dan pematik api. Semua barang-barang itu menurut polisi setempat tidak menunjukkan bahwa dia berniat untuk merampok bank. Apalagi polisi juga tidak menemukan tas apapun yang bisa digunakan untuk membawa kabur hasil rampokannya. Amos Shok, mantan Angkatan Udara Amerika Serikat, dilaporkan hilang oleh keluarganya tahun 1972 lalu. Namun, pada Rabu 21 Juli 2015, Shok ditemukan oleh para penyelam di danau tak jauh dari tempat ia tinggal. Shok yang berumur 40-an saat hilang ditemukan telah menjadi kerangka bersama Puan Tiak Hijau 1968 miliknya di kedalaman 30 kaki atau sekitar 9 meter dari permukaan air. Kita tidak tahu alam pikiran 43 tahun lalu, dan kebanyakan keluarga yang mengenal dia kini sudah berusia 80 tahun. 43 tahun adalah waktu yang cukup lama, dan hal ini pasti membuat keluarganya menjadi penasaran hingga akhirnya jasadnya ditemukan. 6 jasad manusia terbaring di dasar danau di Oklahoma selama 43 tahun. Tak ada yang menyadarinya sampai aparat menemukan mobil berkarat yang terendam di dasar danau yang berisi jasad mereka. Penemuan itu sama sekali tidak terduga. Awalnya petugas patroli hanya menguji peralatan sonar mereka di Danau Voss. Dekat L City, Oklahoma, Jumat lalu, alat mereka tersandung benda misterius di dasar danau, yang belakangan diketahui sebagai mobil keluaran 1969 dan produksi 1950-an dalam kondisi yang sangat berkarat. Yang lebih mengejutkan, di dalam mobil tersebut terdapat 3 jasad yang diduga remaja setempat, yang menghilang setelah bepergian naik mobil pada 1970. Di dalam mobil lain juga berisi 3 jasad yang diduga sebagai seorang pria berusia 69 tahun dan 2 temannya yang hilang di akhir 1950-an. Belum diketahui motif pelaku mencelupkan mobilnya ke danau. Aneh. Cerita di atas sangat persis dengan kejadian pada nomor 3, yaitu shock yang juga tenggelam di danau dan sama-sama ditemukan 43 tahun kemudian. Kok mereka banyak samanya ya? Mungkin dia jodoh. Tapi yang ini mereka masuk ke danau rame-rame, sementara shock cuma sendiri. Mungkin dia jomblo. Hedviga Golik, lahir 1924, hidup sendiri dalam flat atau apartemen, bukan flat air. Tapi banyak laporan tentang kehidupan wanita Kerasia ini. Tetangganya hanya mengingat terakhir kali melihat Golik tahun 1966, berarti saat umur Golik 42 tahun. Setelah itu, tidak ada lagi kabarnya. Para tetangga menduga ia sudah pindah. Bertahun-tahun kemudian, mungkin 2007 atau 2008, barulah muncul laporan orang hilang di kantor polisi setempat. Maka aparat pun mendatangi flat Golik mendobraknya dan menemukan jasa wanita ini duduk di depan televisi hitam putihnya. Tubuhnya sudah rusak, tulang tengkoraknya terlihat jelas. Kalau dihitung dari terakhir kali Golik dilihat oleh tetangganya, berarti Golik telah meninggal dan baru diketahui 42 tahun setelahnya. Tragis, hanya kursi, TV hitam putih, dan sucangkir teh menemani sang mumi selama puluhan tahun. Dan pemirsa, itulah tadi 5 jasad yang menghilang selama puluhan tahun lamanya. Saya yakin masih ada banyak lagi jasad yang tersembunyi puluhan tahun lamanya, namun masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan keberadaannya pun hanya Tuhan yang tahu. Dan pemirsa, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini karena bakalan banyak informasi-informasi seru yang bakalan disajikan dan harus kamu tahu. Mungkin dia jomblo.